Niduk ke tujuh jando, salah satu budaya Palembang yang sudah banyak tidak dipakai oleh huang Palembang lagi. Nah mangcek-bicek pernah dengar tak tentang budaya kita Pembang Siko ini? Zaman dulu kalau kita nak pindahan rumah, sebelum kita nempati rumah kita, ada budaya di Palembang, ngumpul ke tujuh jando untuk nyinep di rumah kita. Bahkan dulu ada ketua jandonya, ketua jando ini bantu huang yang nak pindahan rumah untuk ngumpul ke tujuh jando. Cak manunian ceritanya, jangan gak tahu tentang budaya kita ini, karena itu, peh kita lestarikan dengan nonton video Mang Dayat sampai habis. Dan ku bangga terlahir di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita akan mengulas mengenai salah satu budaya di Palembang yang berangsur sudah mulai punah Dalam beberapa tahun terakhir ini bae, Mang Dayat lada terdengar lagi budaya ini masih di jalan ke Tapi sebenarnya, apa nian budaya tujuh jando ini? Cak manun jalan kenyo? Dan apa hikmahnya? Untuk memahami lebih jelas mengenai budaya ini Mang Dayat menyimak perbincangan abang mas'ud selaku tokoh budaya Palembang dan juga kakanda febri selaku sejarawan Palembang yang saat ini selaku pematik diskusi Mangcebice, kali ini Mang Dayat lagi bareng dengan abang mas'ud dan kak febri lintani Kali ini kita akan membahas mengenai adat-istiadat medu ke tujuh jando pada saat pindahan rumah baru Nah, pernah denger apa tidak? Karena itu, tonton video Mang Dayat sampai habis Nah, tradisi ini unik dan aku kira cuma nado di Palembang inilah Untuk itu, kita perlu menelusuri lebih jauh cerita tentang ini ya Kita ini direwangi oleh sesepu Pelembang Kemas, maskutkan Haji ya Kemas, haji, maskutkan Sesepu Pelembang Jadi pengurus adat juga pernah ya Jadi toko adat Nggak bercerita dulu ya Nggak bertanya dulu Apa ini? Kira-kira ngumpul ke tujuh jando itu Nggak apa? Apa itu? Itu menurut yang sudah Abah alami Ada waktu Abah punya rumah Atau beli rumah Petua Dari Yayai Dan Wong Tua juga Sebelum Kita Tiduk di rumah itu Kita harus ngumpul ke jando Sebanyak Ung Tujuh Ung Tujuh Yang lebih bagus lagi Kalau ada Wong Tujuh jando tadi Ada di antaranya Yang sudah Peringkat haji Oh Dan juga Jando-jando itu Bukan sembarang jando Paling tidak Paling tidaklah Dia pacak ngaji Kena Setelah Kaget penutupnya Dia Di rumah kita tu Berdoa Dan ngaji Jadi Jando-jando yang kita Bawa itu Ung Tujuh tadi tu Kalau Memang Dari Kita tidak dapat Mencarikan Tujuh tadi Di antaranya Bisa kita mencari Wong keluar Jadi Sedapat mungkin itu Wong di juru keluarga kita Tulah Ya Atau guru ngaji Guru ngaji Dan lain-lain Gunanya Nidup Jando Di rumah kita tadi Itu sebelum Kita tidur di situ Di rumah tadi Kan Kemudian Jando-jando Sebanyak orang Tujuh tadi Itu Dia tu Ada peran masing-masing Mungkin Dia ada kaget pacat yang Mimpin Jastinan Tujuh Tujuh jando tadi Tujuh tadi Oh Itu Jadi Jadi Jangan Kaget kalau Wang budak muda Ini hari Ngapain ngumpul Ketujuh jando Rupanya Memang Ada tujuannya Untuk itu Dicari yang Inilah Yang Yang Beibadah Yang Apa Baca ngaji Nah Kira-kira macam itu Bukan yang Macam-macam Bukan Bukan Basing jando Mungkin Banyak Dapat Tapi Yang Itu Utama Ini Adalah Jando-jando Yang Agamanya Kuat Kira-kira itu Ngembek berkahnya Mungkin Baca ada diomong ke Ngembek berkah Boleh Jadi kalau jando yang Alim Itu ada berkahnya Ada berkahnya Ya 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 Karena Di antara jando-jando Tujuh tadi Itu Abah masih ingat Itu salah satunya Guru ngaji Abah Dewi Abah biasa Manggilnya Ebo Ebo Ketua jando Itu Ketua jando Pertama Dia adalah guru ngaji Dan juga Dia adalah ketua Daripada jando-jando Jadi Jadi gaunya Selama tujuh hari Itu Itu ya Tujuh jando itu Mulai Dari hari pertama Sampai ketujuh itu Tujuh jando itu Tidak di sana Dan makan Dianteri oleh tuan rumah Makan diantteri Tidak masak Di rumah Tidak 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 Tuan rumah Menyiap ke Alat-alat Dan Keperluan dapur Antara lain Minyak tanah Men kami bingin Ya Ini gas Baca Ngidup ke kumpur Masih Minyak tanah Minyak tanah Minyak goreng Uya Atem Atem itu atem jawa Atem jawa Dan Kayu manis Keperluan dapur Dapur Selainya Kalau untuk makan-makan Itu diantri Diantri Sampailah tujuh 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 hari Tujuh malam Tujuh hari Tujuh malam Jadi kalau ketemunya Pada waktu itu hari Kemis Malam Jumat Akhirnya Tidak Anu Misalnya Dia harus hari pertama itu Malam Jumat Misalnya Harus maik itu Dak Malam Jumat Malam Jumat itu hari pertama Hari pertama Ditutup malam Jumat Jadi sudah ditutup malam Jumat Besoknya Baru kita makan bersama Sama-sama Warto dari tuan rumah Oh jadi Jadi uang tuan rumah tadi Datang Datang Ngundang uang lain juga Dak Ngundang uang lain Tidak 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 Perkenal Mungkin ada Pak R.T Di rumah ini Nah tujuh jantung tadi Tujuh jantung Ikut Samu-samu Dia itu Iya Apa dia cerita Ke pengalaman Nunggu rumah Itu Dak Ada Tapi itu Pada waktu itu Pada waktu apa itu Ada yang dirasio Tidak Tidak Diomong Pada Sama-sama Malayah Rami Oh diomong Sama tuan rumah Misalnya Apa yang dirasio Sama Rumah Ya ini Pada waktu itu Ya berkakak Lah Dengan aku Ini Ponaan Ya Masih budak Pada waktu itu kan Masih budak Rumah Ponaan ini Bagus Ini Cuman ada Ada Suatu Ada penunggunya Ya Penunggu rumah ini Tidak 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 Artinya Kalau Boleh katakan Dia omongi Mungkin Ini Islam Ya Dan juga Itu Boleh Dibuktikan Tapi Dengan Jangan Sombong Itu Yang Buktinya Bukan Kita Bukan Kita Mungkin Jiro Tetanggu Adalah Lain Itu Ya Kalau Memang Dia ada Perasaan Atau Ada Bisikan Mungkin Amalan Amalan Dia Tidak Dia Mungkin Cuman Pada waktu Yang Abah Alami Pada waktu Itu Dikati Cuman Rumah ini Ada penunggunya Cuman Dikati Tidak Tidak Sudah Sudah Apabila Sudah Selesai Itu Jando Ini Dikati Ucapan Semua Kasih Dari Tuan Rumah Rupo Pasien Selesai Lung Selesai Kemudian Pada waktu Itu Gelas Cangkir Gelas Sekotak Kotak Isinya Susin Susin Dijuk Selesai 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 Dan Juga Ada Alaman Kesel Ada Juga Duit Ada Dalam Haku Itu Dia Tahu Dia Tahu Dia Tahu Setelah Di rumah Itu Nganjutnya Bukan Sembarang Itu Perhitung 7 hari Berarti Keperluan 7 hari Dari Sehari Berapa Berhitung Kita Jadi Sikap Udu Tergantung Kemampuan Rumah Misalnya Rumah Sogi Lebih Dari Itu Tapi Biasanya Itu Mampu Tidak Mampu Sudah Menjadi Tradisi Hanya Kelebihan Kalau Yang Seperti Dindo Jadi Kalau Ada Yang Rumah Baca Itu Lebih Bagus Sudah Itu Tanpa Terima Terima kasih Jadi Sudah Jadi Artinya Sedekah Tadi Makan Bersama Beratip Apa Itu Beratip 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 Itu Beratip Kita Mendoakan Harwa Harwa Nenek Nenek Kalau Meninggal Atau Bibi Ngirim Alpateha Mengirim 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 Patiha Dan Makan Bersama Itu Sudah Derencana Kan Bukan Dadakan Begitu Kan Malam Jumat Hari Jumat 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 Di Masa Abah Dulu Apakah Setiap Uang Pelembang Ini Laksan Oke Itu Apakah Tergantung Uang Uang Rato Rato Setiap Nak Pindah Rumah Pindah Rumah Itu Rumah Baru Atau Kita Pindah Rumah Bekas Rumah Bekas Kita Melih Misalnya Boleh Setiap Pindah Rumah Yang Kita Punya Kita Melih Rumah Kalau Nyewo Ida Kita Pindah Kita Beli Rumah Atau Kita Muat Barunian Pak Itu Ya 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 Nah Kiro Kiro Apa Manfaatnya Manfaatnya Sebenarnya Banyak Ya Pertama Di Dalam Doa Di Dalam Omongan Seriosan Bikit Bikit Kita Tadi Itu Ya Rumah Kita Ini Kita Berdoa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta Dilancar Luntur Ke Anak Beranak Anak Keluarga Yang Nunggu Rumah Ini Kalau Dia Berdagang Minta Lancar Kedagangannya Minta Jauhkan Balak Minta Mudahkan Rejekinya Alhamdulillah Alhamdulillah Sejak Abah Praktikan Itu Ya Abah Ini Uang Berdagang Cuman Bukan Berdagang Besar Tapi Sampai Saat Ini Anak Lima Lima Alhamdulillah Selesai Jadi Berkah Di rumah Itu Di rumah Itu Keluarin Di rumah Dingin Dingin Sejuk Sejuk Maksudnya Sejuk Tidak Tidak Panas Ati Dan Tidak Pernah Bebala Itu Dami Dami Bebal Nah Sudah Itu Juga Rezeki Alhamdulillah Lancar Lunjur Itu Manfaat Yang Kita Rasukin Dari Setelah Kita Melakukan Apa Itu Tadi Semacam Adab Cara Nunggu rumah Baru Tadi Nah Sejak Kapan Itu Tidak Lagi Digawikan Atau Jarang Jarang Itu Tahun Berapa Tahun 75 75 Tahun 80 An Masih 90 Sudah Jarang Tapi Masih Adul Yang Ini Hari Masih Adul Tak Kira Kira Masih Ada Cuma Harunya Tidak Lagi Ngumpul Ke Jandor Jandor Tadi Paling Jandor Mungkin Kemungkinan Ini Kemungkinan Kalau Jamannya Abah Dulu 7 Ini Mungkin Paru Dari Itu Sepengetahuan Ada Yang Weekend Itu Lagi Adu Kapan Kapan Seingat Abah Paling Dekat Tahun Kapan Kurang Lebih 10 Tahun Yang Lewat Jadi Bukan Di Pelembang Dimana Tapi Pelembang Pelembang Pakai Jandor Juga Uang Berapa Uang Tiga Oh 90 Jadi 90 10 Tahun Lewat Masih Tahun 2000 Kelembang Ini Adu Belum Terdengar Lagi Artinya Itu Makin Jarang Dikawikan Oleh Pelembang Lagi Mungkin Ida Juga Mungkin Kena Yang Mencari Jadi Dalam Adat Istiadat Ini Adu Adat Di Adat 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 Teradat Ada Adat Sebenarnya Adat Nah Itu Termasuk Adat Teradat Kan Mungkin Dia Sudah Menjadi Adat Kebiasaan Kita Jadi Istiadat Adat Istiadat Adat Istiadat Yang Di Apa Namanya Yang Oleh Agama Itu Dibolehkan Tidak Menyimpang Tidak Menyimpang Dari Itu Sesuatu Yang Adat Yang Sudah Berlaku Dan Secara Isinya Kamu Mengkali Macam Itu Kurang lebih Jadi Itu Adat Istiadat Atau Adat Teradat Kan Nah Itu Apa Waktu itu Yang Misalnya Yang Protes Terutama Ulama-ulama Oh itu Dak Boleh Misalnya Dakati Dakati Kasam Sama 7 Jandu Yang Dada 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 Tengah Ingat Apa Belum Ada Baik Jadi Ini Ari Kan Itu Namanya Kearifan Lokal Apa Kira-kira Menurut Apa Itu Bagus Kalau Kita Lestarik Lestarik Lagi Barat Itu Bagus 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 Karena Disitu Banyak Unsur-unsur Agamanya Dan Kebersamaan Kebersamaan Kan Jandu-jandu 7 Dari Diperhatikan Sebab Main Hari Kalau Dengar Kata Jandu Baik Pikiran Wong Mana-mana Baik Benar Itu Berarti Jandu Ini Bukan Cuma Pikiran Yang Benar Pikiran Negatif Nah Kali Itu Mengangkat Artinya Mengangkat Mengangkat Jandu Ini Ternyata Jandu Baca Juga Bermanfaat Untuk Keberkahan Rumah Tapi Jandu Yang Beribadat Jadi Jandu Seharusnya Memang Beribadat Nah Jadi Kiro-kiro Apa Kiro-kiro Langkah-langkah Kita Menurut Apa Kiro-kiro Manu Kita Baca Ngidup Adat Disyadat Kalau Menurut Apa Boleh Kita Terapkan Mulai Dari Sekarang Karena Kita Sudah Bergabung Dengan Kesultanan Belembang Darussalam Oh Ini Kesultanan Belembang Darussalam Salah Satu Salah Satu Tugas Untuk Melestarikan Adat Budaya Belembang Darussalam Ini Kita Mulainya Dari Sini Karena Kalau Kita Di Kota Atau Di Kampung Apa Rasu Agak Sulit Karena Sifat Sekarang Ini Tue Tidak Terlalu Memikirkan Ada Ada Nah Ini kan Generasi Mudo Banyak Tidak Paham Bagaimana Caranya Generasi Mudo Ini Paham Generasi Mudo Sekarang Umum Yang Sudah Atau Yang Mau Punya Rumah Kalau Belum Punya Rumah Biasanya Biasanya Bersikir Kesitu Tapi Kan Harus Paham Jadi Memahami Kalau Punya Rumah Nah Nampak Itu Kira Kira Kita Melestarikan Rumah Baru Juga Itu Bukan Langsung Itu Demikianlah Video Mangdayat Mudah-mudahan Video ini Ada Manfaatnya Kalau Mangcebice Senang Dengan Video Mangdayat Jangan Lupa Like Dan Comment Membangun Share Juga Kalau Menurut Mangcebice Bermanfaat Support Juga Channel Mangdayat Siko-siko Channel Uang Palembang Dengan Subscribe Dan Klik Tanda Lonceng Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Baik Dari Narasi Ataupun Video Mangdayat Mohon Maaf Kepada Daulah Mangdayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dulu Kita Cukup Untuk Bahasan Kita Tentang Ngumpul Ketujuh Jando Tadi Sudah Paham Jadi Jangan Macem Berpikir Kalau Biasanya Kalau Tujuh Jando Jando Misalnya Sudah Macem Macem Pemikiran Sudah Mesum Jangan Negatif Berpikir Bahwa Tradisi Unik Yang Ada Di Pelembang Ini Adalah Karipan Lokal Warisan Budaya Tak Benda Yang Berasal Dari Adat Istadat Palembang Tetapi Juga Diakulturasi Dari Nilai Nilai Palembang Di Masa Kesultanan Palembang Darussalam Sehingga Ini Betul-betul Menjadi Adat Teradatkan Di Kota Palembang Berikut Kita Akan Bahas Adat Adat Lain Misalnya Tepung Tawar Tadi Kami Kiro Kita Cukup Kedulu Sini Ba Kita Tentang Adat Kita Pada Malam Hari Ini Terima Kasih Perhatian Terima